Selamat datang di channel Lina Retno Mari belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 Selamat belajar, tetap semangat Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya Pembuatnya pun harus ahli membuatnya Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat Dodol Betawi, makanan tradisional Betawi Dodol Betawi Mak Salmah Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan Mak Salmah adalah pembuat Dodol tradisional Betawi di kampungnya Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta Banyak pertokohan yang mengadakan festival Betawi Makanan Betawi menjadi jajanan di festival Kerak telur, bir, pelotok, dan Dodol Betawi menjadi primadona makanan Dalam menyambut dirkahayu Jakarta Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan Dodol Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu Membuat Dodol Betawi membutuhkan kerjasama Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan Memarut kelapa dan menumbuk beras ketan Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 hingga 12 jam Pembuatannya memang berat dan lama Oleh karena itu, pembuatan Dodol Betawi membutuhkan kerjasama Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya Mak Salmah ingin rejeki yang diperolehnya dari Dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri Mak Salmah juga ingin Dodol Betawi selalu dikenal Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya Memupuk kerjasama, serta menjalin keagraban antar warga Sekarang kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat dalam bacaan tersebut Masih ingatkah kamu apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok memaparkan topik utama pembahasan dari sebuah teks Gagasan pokok ini merupakan inti dari sebuah teks Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun Sedangkan gagasan pendukungnya adalah Mak Salmah menerima banyak pesanan Gagasan pendukung ini adalah pendukung dari gagasan pokok Gagasan pendukung yang lainnya dapat kalihan pada kalimat yang diberi garis warna biru Gagasan pokok pada paragraf kedua adalah Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras Kemudian diterangkan lebih lanjut pada kalimat berikutnya Yaitu ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol Inilah yang disebut dengan gagasan pendukung Gagasan pendukung yang lainnya kalian lihat pada kalimat yang diberi garis warna biru Pada paragraf tiga ini, gagasan pokoknya adalah Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya Untuk kalimat berikutnya, melupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung Perhatikan kalimat yang diberi garis warna biru Gambar berikut merupakan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar Makanan ini merupakan makanan tradisional Betawi Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Taukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya Ayo kita kenali beberapa di antaranya Yang pertama adalah sego jamlang atau nasi jamlang dalam bahasa Indonesia Sego jamlang ini adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat Nama jamlang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon Makanan khas yang kedua adalah nasi pecel Siapa yang tak kenal dengan makanan khas yang satu ini? Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur Berikutnya ada lontong sayur Lontong sayur ini sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat Sebagai menu sarapan favorit Nasi kerau adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi Dan yang ini adalah nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg Merupakan makanan favorit di Yogyakarta Hmm sangat lezat sekali Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan Asal makanan tradisional Bagaimana makanan dibuat Dan siapa yang sering makan makanan tersebut Wah ternyata banyak sekali ya makanan di Indonesia ini Di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut Suaranya nyaring terdengar Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat Taukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut Percobaan, pemantulan, dan penyerapan bunyi Tujuan untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi Benar-benar sederhana dalam ruangan Alat dan bahan Piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, dua tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak Langkah kerja Yang pertama Susunlah dua baris buku dengan ketinggian yang sama Kedua Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati Yang ketiga, pegang arloji di telingamu Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji Ternyata terdengar bukan? Langkah keempat Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung Dengarkan dari ujung tabung yang lain Apakah kamu dapat mendengarkan bunyi detakan jarum arloji? Langkah terakhir Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jantung? Nah, penasaran bukan? Silahkan mencoba Apa yang terjadi dengan gelembang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Ya, yang terjadi adalah bunyi arloji pada tabung satu akan dipantulkan oleh piring kaca Sehingga bunyi dari arloji dipantulkan dan dapat didengar dari tabung kedua Perlu kamu ketahui bahwa piring kaca ini bersifat memantulkan bunyi dengan baik Lalu, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk Apa yang akan terjadi? Jelaskan Ya, kalian benar Bahwa Gelombang bunyi tidak akan dipantulkan Melainkan akan diserat Ingat, gelombang bunyi akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras Sebaliknya, gelombang bunyi akan diserat jika mengenai permukaan yang lunak Benda yang permukaannya lunak ini dijadikan sebagai peredam suara Contohnya, gabus, karpet, wall, dan kertas Apa yang akan terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Ya, jika kita membunyikan sebuah benda Benda tersebut akan mengeluarkan sebuah wujud bunyi benda tersebut Sekarang, tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan pada tabel berikut ini Terima kasih telah belajar di channel Benda Reto Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!